A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersolong kita kepada Mabi Besar Muhammad S.A.W Dengan sama-sama mengucap Allah ma'asuli ala Sayyidina Muhammad Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Waktu saya 10 menit Panjang yang mau disampaikan Terbatas waktunya Saya catat beberapa poin Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Saya berdoa kepada semua hadirin-hadirat yang ada disini Yang besar tidak disebut gelar Yang kecil tidak disebut nama Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir disini Dari bupatinya, Bapak Sekda Seluruh jajaran yang hadir Tamu-tamu hadirin-hadirat Saya menganggap semua yang hadir disini adalah orang-orang baik Orang-orang soleh Orang-orang yang berniat untuk memajukan mempawah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saya datang dari Pontianak Dari Pondok Modena Munzala Nasa Buliamin Senggara Dalam Beserta dengan teman-teman Paskas Terima kasih Paskas mempawah Ini obrolan Obrolan dengan Bapak Sekda Dan juga Bapak Wakil Bupati Di meja makan Di restoran Nambu Jembatan kuning ya Ngobrol-ngobrol Cerita tentang logika Tanpa logistik anarkis Kenapa umat ini banyak berkelai Banyak baper Banyak merancur Rupanya perutnya lapar Kalau ada perutnya kenyang Dia akan nyaman ngobrol Nah lewat pasila itulah ceritanya bersambung Bapak Wakil Bupati bilang Sama Pak Sekda Bikin program Laustad Able Nah saya Bapak Ibu izin Allah Ada program dimulai dari 2012 Dengan izin Allah Sampai hari ini masih berjalan Namanya Gerakan Infak Beras Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Ini program sudah diduplikasi Pontiana Sebagai ibu kota Ininya Sebagai induknya pusatnya Punya cabang sekarang Pak Pak Sekda Ini anak muda Anak lapor sama ayah gitu ya Dengan izin Allah Sudah ada di 50 kota seluruh Indonesia Dan Gerakan Infak Beras Yang kita mulai di Pontiana ini Di Sengirai Dalam Agas izin Allah Pak Bu Hari ini sudah menyatuni Kurang lebih 50 ribu Anak yakin penghapal burahan Di seluruh Indonesia Dari Aceh sampai Papua Ini baru mulai Pak Baru mulai Kita doanya Tahun ini 2019 Kita akan Capai target Karena sedang gerak Semuanya Menuju 1 juta Penghapal burahan Dan anak yakin penghapal burahan Nah maka Nggak bisa jalan seorang Nanti kata ibu Kita mulai dengan Bersama-sama bersinergi Dengan pemerintah Dan saya berharap Ini dimulai dari Mempawang Dan insya Allah Berita ini akan Saya viralkan Akan posting kemana-mana Minta bantu sama Anak muda Dari Mempawang Dan Indonesia Insya Allah Nah Bapak Ibu Yang bayang Teramati Allah Tadi saya tertarik Dengan Tekline yang diulang-ulang Oleh Ibu Bupati Sepertinya Kalau diulang-ulang Itu penting sekali Cerdas Mandiri Terdepan Di depan itu Saya ditung Lebih dari 5 kali Ibu ngomong Di sini Berulang-ulang Berarti kalau Sudah sampai Mudah-mudahan Nigau Cerdas Mandiri Dan terdepan Saya ingat Dengan sabda Rasulullah Rasulullah Pernah ditanya Oleh sahabat Ya Rasulullah Siapa Orang yang cerdas Lalu Rasulullah Menjawab Orang yang Paling cerdas Adalah Orang yang Paling banyak Mengingat mati Jadi Kalau Mempawang Ini mau disebut Kota cerdas Kita ini Mau disebut Orang yang cerdas Maka harus Banyak Ingat mati Berarti Stok kain kafan Bantu nisan Harus banyak-banyak Di sini Saya mau tanya Yang depan Mati gak? Yang duduk? Yang pake pangkat? Yang pake baju hijau? Baju coklat? Baju melayu? Semua kita mati Kapan matinya? Tak bisa jawab Bila matinya? Tak tahu bisa jawab Ayah saya Di hotel milenium Lagi Seminar Nanya Habis nanya Dijawab Pak pemimpin Yang rahmatan Lelalamin Seperti apa? Dijawab Pemimpin itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kalau dia hadir Memberikan manfaat Kalau dia tak ada Orang kehilangan Hadirnya dia Memberikan kontribusi Contoh Pemimpin yang rahmatan Lelalamin Adalah baginda Rasulullah Begitu disebut Rasulullah Yang saya ngangguk-ngangguk Habis itu minum Aykutte Selesai minum Aykutte Letakkan jelas Langsung meninggal Tahun 2002 Maka hati-hati Yang habis minum Bapak ibu yang baik Balik lagi ke moto kita Cerdas Cerdas itu Ingat mati Ini ada ustaz Ada kiai Kiai Kalau salah Tolong dikoreksi Kiai Orang yang paling cerdas Itu adalah orang yang Paling banyak mengingat Kematian Yang kedua Kata Rasulullah Ada narasi-narasi Yang lain Yang paling banyak Persiapannya Menuju kematian Maka Bapak ibu yang Kira mati Allah Kita sembunyi Pasti mati Kiai Saya pernah bilang gini Banyak orang Mempersiapkan Hidup yang baik Tapi lupa Mempersiapkan Mati yang baik Saya punya kawan Kerja di kamar jenazah Sudah so Kerja sudah lebih dari Empat tahun Mendampingi orang mati Bapak ibu Masya Allah Atau barat Allah Dari 1200 Hal jenazah Yang dikawal Yang didampingi Muslim dan memuslim Berusaha untuk Diajak Talkin Diajak untuk Nyebut nama Allah Nyebutlah Ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah Masya Allah Tak sampai 10 orang Yang bisa nyebutkan Mislim Seperti 1200 jenazah Kalau saya sampai sekarang Masih di sudarsul Masih murus jenazah Beberapa anak-anak muda Kemarin disini Ada juga yang mengerawat jenazah Kata dia memandikan jenazah Sama ceritanya Jadi husnul khotimah itu memang Masya Allah Makanya dalam Islam Khutbah Jum'at Selalu disampaikan Maka kalau ibu Maka kalau ibu mencanakan Mempawa yang cerdas Mandiri dan terdepan Saya orang paling terdepan support Maka ibu Apa yang dimaksud dengan cerdas Cerdas harus versi Rasulullah Karena hari ini banyak orang Ber IQ tinggi IPK 3,98 Mati bunuh diri Mati overdosis Kerangku Kotanya cuma dunia Tidak ngerti The meaning of life Saya punya guru Profesor dokter Di hadir maskan almarhum Keliling Eropa Menemui orang-orang Alunik Oxford Alunik-alunik Universitas besar Mati di dalam Bangor Jini Mati terjun dari Korominiumnya Kenapa? Tidak ngerti Makna hidup Untuk aku aku hidup Mau kemana aku setelah hidup Dia ngerasa di puncak Karirnya Dia ngerasa hampa Dia ngerasa di mobil Mewahnya Justru tidak dapatkan apapun Ketika orang punya Visi, misi, tujuan Dia harus Mempersiapkan Mati yang baik Maka orang itu Akan serius Mempersiapkan hidupnya Nakal Curang Main bangsa Kalau kan bahasa gitu Di kampung gitu kan Itu terserah Bapak Ibu Tapi kita semua Pasti akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan Tangan ini akan Ngomong di hadapan Allah Kaki akan Laporan sama Allah Pernah melangkah kemana Mulut ini pernah Melangkah kemana Maka saya bilang Bapak Ibu Bupati Amat sangat beruntung Ibu dikasih amanah Oleh Allah Dan Bapak Punya wonang Peluang masuk sul Dengan pulpen Tanda tangan Bapak bersedekat Saya dengar sudah ada Dua instansi yang ikut Pak Yudia Aku BPD sama BPKAD keuangan Belum di launching Sudah ikut Sedekat duang Masya Allah Allah Abang Mudah-mudahan Instansi-instansi yang lain Juga menyusul Saya berharap tuh Bapak-bapak Polri Bapak-bapak TNI Ikut juga nanti Bikol beras Kayak Umar bin Khotok Ramai-ramai kita Bikol beras Ramai-ramai kita Ngasih makan Kenapa? Kalau dulu kita berpikir Bahwasannya sedekah itu Untuk orang lain Salah besar Bapak Ibu Karena sebenarnya Sedekah itu Balik untuk diri kita sendiri Terakhir Waktu saya sudah habis Saya ingin Surat 63 Bapak Ibu Surat 63 ini Surat Al-Munafikun Ayatnya Ayat 10 Saya baca secara pelan Sederhana Bapak Ibu di surat Al-Munafikun ini Surat Al-Munafikun ini Dipilihnya Ayat 10 Ada apa disini? Allah berfirman Dan perintahkanlah Kata Allah Impakkanlah sebagian Dari apa yang telah kami Berikan kepadamu Sebelum nanti Kematian Datang kepada Seseorang di antara kamu Kematian itu Pasti Bapak Ibu Saya baru balik dari Palu kemarin Keluar keselamat Dari gempa dan likuivasi Pengen melarikan diri Dari Palu menuju Makassar Naik mobil 18 jam Selamat dari gempa Selamat dari likuivasi Kodal Allah Justru malah meninggal dunia Di perjalanan dari Palu Menuju Makassar Kecelakaan mobil Palu Selamat Gempa Selamat Likuivasi 12 detik Itu dia selamat Seteluar Tak ada harta Satupun yang bisa dia bawa Kecuali mobil yang dia sewa Untuk jalan ke Makassar Harapannya bisa selamat Dari mati Karena akan ada gempa susulan Kodal Allah Meninggalnya justru dalam mobil Kendaraannya Kecelakaan Satu keluarga meninggal Dari tempat Inna mautala ditafirunaminhu Fa'inna humulakikum Kematian yang kamu lari Daripadanya Kata Allah Sesungguhnya ke mati Dan datang Maka mempawa yang cerdas Masyarakat mempawa yang cerdas Adalah masyarakat Yang banyak mengingat Mati Dan banyak persiapan Menuju Kematian Apa persiapannya Allah bilang gini Bu Allah bilang Seandainya kematian itu Betul-betul datang Kepadaku Ya Allah Sudilah kiranya Engkau Bertenang Menunda Sebentar saja Tolonglah maleka Jangan cabut Sikit lagi Sikit lagi Mau ngambah dia Mau umroh Mau sholat Toba Tidak Kemana-mana Kemana-mana Semua komandan Semua orang Yang sedang Yang sedang Yang sedang punya hajat Punya niat Dikabulkan Kepadaku Allahuakbar 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 Terima kasih banyak Bapak-Ibu Yang berahmati Allah Semoga Allah Merahmati kita semuanya Yang benar dari Allah Yang salah datang dari Terima kasih pribadi Adhan Allah Wa'iyakum Hajmain Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh